Penggemar anime pasti tidak asing lagi dengan anime Spy X Family Anime yang sedang naik daun ini berhasil mencuri perhatian para penggemar film anime berkat ceritanya yang sangat menarik Sejak episode pertamanya rilis pada April 2022 lalu, tercatat lebih dari 7 juta orang telah menonton serial anime ini Berikut 7 fakta menarik seputar anime Spy X Family yang telah dirangkum dari beberapa sumber 1. Konsep awal cerita Spy X Family Sebagian besar serial anime diangkat dari cerita one shoot Termasuk anime Spy X Family yang merupakan cerita dari one shoot berjudul I Spy karya Tatsuya Endo Konsep utama pertarungan agen rahasia serta pembentukan beberapa karakter di film anime Spy X Family Didasari dari cerita one shoot dengan judul I Spy Seperti Lloyd Forger atau lebih dikenal dengan Twilight yang diambil dari karakter Suzuki Dan juga York Breyer yang diambil dari gaya karakter Mami Rukai 2. Diadaptasi dari sejarah Jerman Barat dan Jerman Timur Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Tatsuya Endo Yang dikutip dari Spy X Family Wiki Ditemukan fakta bahwa anime Spy X Family Diadaptasi dari latar belakang sejarah Jerman Dan pada saat itu terjadi perseteruan antara Jerman Barat dan Jerman Timur Beberapa nama daerah dalam anime ini pun sengaja dibuat sedikit berbeda Agar tidak terlalu fokus pada sejarah asli Jerman 3. Proses panjang menentukan judul anime Siapa sangka bahwa judul seris anime Spy X Family Yang banyak dikenal ini merupakan hasil final Dari 100 rekomendasi dari judul yang dibuat oleh Tatsuya Endo Ikutip dari laman yang sama Tatsuya Endo mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 100 nama yang diajukan oleh Tatsuya Endo Awalnya, seris ini akan diberi judul dalam bahasa Jepang Namun, menurut Tatsuya Endo, judul tersebut terlihat biasa jika ditulis dalam bahasa Jepang Setelah dipertimbangkan kembali, akhirnya diputuskan judul Spy X Family yang disajukan dalam bahasa Inggris 4. Asal-usul karakter Anya Forger Berbeda dari karakter Lloyd Forger dan juga Yor Breyer yang terinspirasi dari one shoot I Spy Dalam one shoot ini, tidak ada satupun karakter yang mirip dengan karakter Anya Namun, jika ditelusuri dari beberapa one shoot karya Tatsuya Endo yang lainnya Ditemukan sebuah toko yang bentuk karakternya mirip dengan Anya, yaitu Aceh Ada seris Rengoku no Aceh yang bergenre horror Karakter Aceh yang menjadi awal terbentuknya Anya sampai sekarang 5. Spy X Family jadi terobosan bagi karir Tatsuya Endo Sebelum terkenal sebagai penulis serial anime Spy X Family Tatsuya Endo lebih dulu mengawali karirnya sebagai penulis one shoot Dalam perjalanan karirnya, Tatsuya Endo sempat mengalami penurunan sehingga beberapa karyanya berumur pendek Bahkan dipaksa untuk berhenti karena hanya sedikit peminat Namun semangatnya tidak berhenti di situ Dia mencoba bangkit kembali dengan menjadi asisten dari beberapa autor terkenal Seperti Yuji Kaku Sampai dia melahirkan sendiri karyanya Spy X Family yang kini menjadi salah satu anime hit tahun ini 6. Top Anime Tahun 2022 Dilansir dari situs MyAnimalist Seris anime Spy X Family berhasil mendapatkan rating 9,1 pada episode pertamanya Berkat rating tersebut, anime ini menduduki peringkat pertama dalam kategori top rate anime tahun 2022 Dan urutan ke-11 pada kategori top anime Posisi ini berhasil mengalahkan serial anime Attack on Titan yang berada pada peringkat 20 dengan total rating 8,93 7. Diproduksi studio anime ternama Fakta Spy X Family yang berikutnya adalah Anime ini diproduksi oleh studio besar yang ternama Seris anime Spy X Family yang disutradarai Kazuhiro Furuhashi ini Merupakan garapan Suecia Productions Yang bekerjasama dengan beberapa studio ternama di industri anime Yaitu Weird Studio dan Cloverworks Weird Studio sendiri merupakan salah satu studio anime terkenal Yang telah melahirkan beberapa anime ternama Seperti Attack on Titan Terlikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih.